Intro Mari kita buka Alkitab kita dalam Markus Pasal yang kedua Kita buka Alkitab kita dalam Markus Pasal yang kedua Firman Tuhan, pagi hari ini saya beri tema Yesus ada di rumah Karena Firman Tuhan berkata seperti ini Markus Pasal yang kedua, kita akan lihat et yang pertama sampai yang keempat Demikian Firman Tuhan Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum Tersiarlah kabar bahwa Yesus ada di rumah Soalnya ketika Yesus ada di Kapernaum Alkitab berkata bahwa Yesus itu ada di dalam rumah Yesus ada di rumah Soalnya apakah Yesus hari ini ada di rumah Anda? Itu yang menjadi pertanyaan Karena Yesus itu rindu hadir di rumah Anda Yesus rindu hadir di rumah keluarga Anda Yesus rindu hadir di rumah pernikahan Anda, di rumah pelayanan Anda, di rumah usaha kita Ya karena Yesus itu mengasih Bukan hanya Anda, tapi Yesus juga mengasih seluruh anggota keluarga Anda Katakan amin Yesus juga mengasih akan rekan-rekan kita yang Tuhan percayakan dalam rumah pelayanan kita Yaitu tubuh Kristus tempat ini Soalnya Alkitab kita berkata bahwa Yesus itu adalah inspirator Atas sebuah pernikahan Yesus adalah inspirator atas sebuah keluarga Jadi tidak perlu untuk kita ragukan Apakah Yesus rindu untuk dihadir di rumah kita Di keluarga kita yang menjadi pertanyaan Apakah kita buka rumah hidup kita, keluarga kita Kita undang untuk Yesus hadir atau tidak Ayat yang kedua berkata seperti ini Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat Bahkan di muka pintu pun tidak Sementara ia memberitakan firman kepada Anda Kepada mereka Ayat yang ketiga berkata seperti ini Ada orang-orang datang membawa kepadanya Seorang lumpuh Orang yang lumpuh dan dikatakan digotong oleh empat orang Orang lumpuh ini tidak dibiarkan Tapi dia digotong oleh empat orang dibawa kepada Yesus Ayat yang keempat Nah tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya Karena orang banyak itu Lalu mereka membuka atap Yang diatasnya sesudah terbuka Mereka menurunkan tilam Tempat orang lumpuh itu terbareng Dan nanti selanjutnya Anda baca di rumah Dan kisah ini begitu indah karena di airi Dimana Yesus menyembuhkan akan orang lumpuh ini Sehingga orang lumpuh ini pulang Dalam keadaan berjalan Soalnya dalam hidup ini Dalam kehidupan setiap kita Seringkali kita ini melihat dan selalu menemukan ada sisi kelemahan Kita menemukan ada kelumpuhan yang ada di sekitar kehidupan Dimana hari ini kita ada Soalnya sama seperti orang lumpuh ini Tapi hal yang menarik Orang lumpuh ini digotong oleh empat orang Soalnya kalau Yesus itu ada di rumah Anda Yesus ada di keluarga Anda Maka engkau akan menemukan Bahwa ada semua pengharapan Karena Yesus itu sumber daripada kehidupan Tidak ada yang mustahil bagi Yesus Hari ini kalau Anda melihat dan menemukan kelumpuhan Kelemahan Itu ada di rumah Anda Maka satu hal yang pasti Ada pengharapan Tetapi ketika kita melihat bagaimana Orang lumpuh ini Memiliki empat orang ini Maka bagian kitalah hari ini Untuk keluarga kita Itu menjadi tim yang sehati Saudara Yesus itu rindu hadirah di rumah kita Tapi menemukan memiliki Empat orang yang sepakat Empat orang yang mengasih Empat orang yang memiliki kepedulian Satu dengan yang lainnya Itu bagian daripada setiap kita Anda dan saya Bagian setiap kita adalah Dimana kita membangun tim Dalam keluarga kita Untuk menjadi sebuah tim Yang sehati Di dalamnya ada kepedulian Ada kasih Saudara ketika Ini yang ada di dalam kehidupan kita Maka engkau akan melihat Mujizat Engkau akan melihat Kelumpuhan Itu diubah Menjadi kebang kita Berapa banyak diantara kita Kita rindu Di dalam kehidupan kita Keluarga kita Yesus Bukan hanya hadir Dia melakukan Mujizat Kita menemukan Kelemahan Kelumpuhan Itu diubah menjadi Kemenangan Dan kebangkitan Beri tepuk tangan yang terbaik Bagi kita Tetapi bagian setiap kita Adalah Pastikan Keluarga kita Orang-orang di sekitar kita Menjadi tim Yang sehati Nah saudara Kalau kita lihat Hari-hari ini Apa yang sedang terjadi Di dalam kehidupan Kita ya saudara Secara khusus Kalau kita melihat Apa yang sedang viral Sangat-sangat Mengerikan Saudara Tetapi itu meneguhkan Setiap kita Saya berdoa Buat setiap anak Tuhan Ketika kita melihat Akan apa yang terjadi Di dalam kehidupan kita Bukan hanya Sekedar Kita ini bisa Menerikan sebuah komentar Tetapi kita bisa belajar Apa yang hari ini Sedang terjadi Dalam kehidupan kita Itu meneguhkan Menunjukkan Membangun keluarga Menjadi tim yang sehati Ya haruslah Sedini mungkin Tidak dapat Ditunda-tunda Itu sebuah Saya berdoa Ketika engkau Dengarkan akan Ferman Tuhan ini Muncul Sebuah komitmen Kerinduan Jangan buang-buang waktu Setiap kita bagian Bagi sebuah keluarga Setiap kita memiliki Peran Menentukan Untuk membangun Sebuah keluarga Yang sehati Yang solid Menjadi tim Untuk kita melihat Kelumpuhan diubah Menjadi sebuah kemenangan Karena ketika kita Ada kesehatian Ada kasih di dalamnya Maka engkau akan Lihat Ada kebersamaan Yang akan menghadirkan Kemenangan Dan mujijat Saudara mengundang Yesus hadir di rumah Membangun tim yang sehati Di keluarga Maka mau tidak mau Setiap anggota keluarga Setiap bagian Bagaimana keluarga Setiap kita harus Menjagakan hati kita Untuk kita melihat Dan memastikan Atmosfer yang sehat Itu ada Di dalam kehidupan Keluarga kita Coba lihat Maliaki pasal yang keempat Eting ke enam Kita lihat akan Hati Tuhan Maliaki pasal Eting ke enam Firman Tuhan Berkata seperti ini Maka ia akan membuat Hati bapak-bapak Berbalik kepada Anak-anaknya Dan hati Anak-anak Kepada bapak-bapaknya Supaya jangan Aku datang Memukul bumi Sehingga musnah Suara kerinduan hati Tuhan Dan perintah Daripada Tuhan Adalah dimana Hati bapak-bapak Berbalik kepada Anak-anak Demikian juga Sebaliknya Anak-anak Hatinya berbalik Kepada bapak-bapak Dan dikatakan Supaya Jangan aku datang Memukul bumi Sehingga musnah Suara dalam terjemahan Yang lain Secara khusus King James Itu memiliki Sebuah arti Jika hati Bapak-bapak Tidak berbalik Kepada anak-anak Atau sebaliknya Maka kutuk Itu akan datang Dimana Firman Tuhan Berkata Supaya jangan Aku datang Memukul bumi Supaya jangan Tuhan itu datang Dan memukul bumi Yang menjadi pertanyaan Buat kita Kenapa Tuhan Murka Dikatakan Supaya jangan Aku datang Memukul bumi Sehingga musnah Tuhan murka Karena hancurnya Generasi Suara Akibat tidak adanya Pembapaan Dalam sebuah keluarga Itu sebuahnya Hati Tuhan Dinyatakan pada setiap kita Hati Bapak-bapak itu Harus balik kepada Anak-anak Hati anak-anak Harus berbalik Kepada bapak-bapak Suara untuk menghasilkan Sebuah hubungan Yang indah Sebuah hubungan Yang sehat Maka Sangatlah penting Membangun sebuah Bonding Yang kuat Antar keluarga Itu sebuahnya Hati bapak-bapak Itu harus balik Kepada anak-anak Hati anak-anak Harus berbalik Kepada bapak-bapak Suara pentingnya Dimana kita melihat Akan firman Tuhan Ini Tuhan Yang berbicara Dari hati Terdalamnya Hubungan dengan Bapak itu Harus dipulihkan Kalau kita ingin Melihat sebuah Keluarga Keluarga kita Itu siap melahirkan Umat yang layak Bagi Tuhan Suara Keluarga itu Memegang peranan Sangat-sangat penting Krusial Bagi lahirnya Sebuah generasi Eli Hari-hari ini Kalau kita melihat Begitu Banyaknya hancur Generasi Dimulai Hancurnya Sebuah keluarga Yang mengakibatkan Banyak orang Itu mengalami Kesulitan Untuk berinteraksi Membangun Hubungan Kedalaman Intim Dengan Bapak Di surga Karena mereka Tidak memiliki Figur Yang benar Secara fisik Yang mereka melihat Bisa menyentuh Mereka Mereka sentuh Memberikan Keteladanan Dalam kehidupan mereka Mereka dengar Allah itu kasih Mereka dengar Bahwa Bapak itu Bahaya Allah itu Bapak yang mengasihi mereka Tapi ketika mereka Berjumpa dengan Bapak Secara fisik Secara jasmani Mereka tidak menemukan Dan mendapatkan Akan kasih itu Sehingga itu semua Berdampak Dalam pertumbuhan Kehidupan rohani Mereka Berdampak kepada Kualitas Daripada kehidupan Yang dihasilkan Itu sebabnya Hati Tuhan Menyuarakan Kerinduannya Hati Bapak-Bapak itu Harus balik Kepada anak-anak Anak-anak harus Berbalik Kepada Tuhan Ini Mendesak Sesuatu yang Sangat krusial Karena karakter Anak yang hebat Itu hanya akan Terbentuk Karena suasana Yang penuh Dengan kasih Dimana orang Tuhan Menjadi penentu Merupakan penentu Keberhasilan Untuk memujudkan Sebuah hubungan Yang indah Yang akrab Di tengah-tengah keluarga Pagi hari ini Izinkan Tuhan Berbicara Kepada setiap kita Karena Tuhan itu Punya rencana Atas setiap kita Pribadi Keluarga kita Nah kita akan Lihat beberapa Faktor Yang merusak Hubungan Dalam keluarga Secara khusus Kita akan Lihat tiga Faktor yang seringkali Menjadi pemicu Rusaknya Hubungan Di dalam keluarga Nah yang pertama Saudara Kata-kata yang kasar Coba lihat Yakubus tiga Yang kelima Firman Tuhan Berkata seperti ini Demikianlah juga Lidah Walaupun suatu Anggota Kecil Dari tubuh Saudara Lidah ini Merupakan sebuah Anggota Yang kecil Daripada bagian Tubuh Saudara Ya ada bagian Tubuh yang jauh Lebih besar Daripada Lidah Tapi Lidah Itu memiliki Peran Dan dampak Yang besar Dikatakan Namun Lidah itu Sekalipun bagian Yang kecil Dari tubuh Dapat memegahkan Perkara-perkara Yang besar Dan lidah Itu disamakan Lihat Lihatlah betapapun Kecilnya api Lidah itu disamakan Seperti api Saudara Ia dapat Ia dapat Ia dapat membakar Hutan Yang besar Saudara Api yang kecil Itu bisa Membuat Hutan yang besar Itu hangus Terbakar Demikian juga Lidah Sekalipun Lidah Itu kecil Tapi lidah ini Ketika menghasilkan Kata-kata Kasar Kata-kata Negatif Itu bisa Membawa Sepengaruh Yang dampak Yang begitu Besar Yang dapat Menghancurkan Akan bukan Hanya perasaan Hati Tapi berakibat Membakar Menghancurkan Sebuah Hubungan Kehidupan Di dalam Keluarga Itu lidah Dan dampaknya Saudara Ketika itu terjadi Sebuah Awal hubungan Yang kasar Yang saling Melukai Itu sedang Dihadirkan Di dalam Sebuah Keluarga Itu sebabnya Saudara Alkitab kita Menekankan Betapa pentingnya Kekang Mengekang Lidah Betapa pentingnya Penguasaan Itu sebabnya Salah satu Buah roh Itu adalah Penguasaan Saudara Setiap kita Harus belajar Untuk menekang Lidah kita Karena setiap Kita bagian Pada sebuah Keluarga Kita dipanggil Bukan untuk Kita Menghancurkan Membakar Meruntuhkan Merusak Sebuah hubungan Tapi kita menjadi pendukung Untuk saling support Satu dengan yang lainnya Melalui kata-kata kita Hubungan itu Direkatkan Hubungan Kehidupan Dikuatkan Dibangun Itu sebabnya Saudara Ambil sebuah komitmen Terapkan Papata Yang benar Yang benar Di dalam memakai lidah Kalau kita ini Tidak memiliki Sesuatu yang baik Untuk dikatakan Lebih baik Saudara Tidak usah Mengatakan apa-apa Ini tidak Berbicara tentang Berapa banyak Perkataan Dalam kehidupan kita Kita semua tahu Bahwa Wanita Itu memiliki Perbendaraan Kata yang jauh Lebih banyak Lima kali Daripada Laki-laki Saudara Tetapi Saudara Sekalipun kita Memiliki Perbendaraan Kata Yang hanya Jumlahnya sedikit Tapi kalau kita Tidak menaruh Kekang Mengambil Komitmen Tapi sedikit Kata-kata Itu kata-kata Yang kasar Menyakitkan Maka itu Akan membakar Sebuah hubungan Kehidupan Saudara Dampak Daripada Kata-kata Yang kasar Dalam sebuah hubungan Itu begitu Menghancurkan Karena itu Akan membuat Hilang Sebuah respek Karena ketika Kata-kata kasar Dihadirkan Sebuah hubungan Maka itu Akan membuat Orang Merasa Bahwa Seseorang Yang berkata-kata Tersebut Tidak menghargai Dirinya Dan itu Akan membuat Respek Terhadap orang Tersebut Hilang Soalnya Bayangkan Satu Keluarga Antara Satu Dengan Yang lainnya Tidak ada Lagi Sebuah Respek Tapi Respek Itu tergantikan Kemarahan Sakit Hati Atmosfer Apa Kehidupan Apa yang ada Di dalamnya Kita tidak akan Pernah Mau tinggal Membangun Satu Tim Yang solid Itu Tanggung jawab Setiap Kita Yesus Itu Ada Di rumah Kita Anda Anda Tidak Perlu Ragukan Tetapi Yang Menjadi Pertanya Apakah Kita Mengambil Peran Kita Surah Alkitab Kita Mencatat Seorang Yang Bernama Yefta Anda Lihat Hakim-hakim Pasal Yang Kesebelas Hakim-hakim Kesebelas Yang pertama Sama ketiga Berkata Seperti Ini Ada pun Yefta Orang Giliad Itu adalah Seorang Palawan Yang Gagak Perkasa Siapa Siapa Yang Tidak Ingin Keluarga Yang Tidak Menginginkan Anggota Keluarga Di Dalam Keluarga Ada Seorang Yang Meliki Jiwa Seorang Pahlawan Gagak Perkasa Alkitab Kita Berkata Yefta Itu adalah Seorang Pahlawan Yang Gagak Perkasa Dikatakan Tetapi Ia Anak Seorang Perempuan Sundal Ayah Yefta Ialah Giliad Tidak Ada yang Sempurna Di Dalam Kehidupan Ini Setiap Anggota Keluarga Siapapun Kita Kita Itu Bisa Memiliki Sebuah Kelemahan Tapi Hal Yang Luar Biasa Kekuatan Tetap Akan Ada Di Dalam Kehidupan Kita Yefta Itu Seorang Yang Melih Kelemahan Tapi Dia Punya Jiwa Seorang Pahlawan Yang Gagak Perkasa Saudara Ayat Yang Pertama Ini Menjelaskan Pentingnya Untuk Setiap Bagian Anggota Keluarga Memandang Satu Dengan Yang Lainya Menilai Itu Bukan Dari Sisi Negatif Dari Sisi Kekurangan Nah Apa Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Akan Keluarga Ini Setelah Besar Anak Anak Istrinya Ini Maka Mereka Mengusir Yefta Perhatikan Katanya Kepadanya Engkau Tidak Mendapat Milik Pusaka Dalam Keluarga Kami Sebab Engkau Anak Dari Perempuan Lain Maka Larilah Yefta Dari Saudara Saudaranya Itu Dan Diam Di Tanah Top Disana Berkumpul Kepadanya Petualang Petualang Yang Pergi Merampok Bersama Sama Dengan Dia Sesuatu Yang Tragis Seorang Pahlawan Yang Dikatakan Gagal Perkasa Saudara Karena Kata-kata Kasarnya Dilontarkan Oleh Anggota Keluarga Yang Lain Dikatakan Pergi Dari Rumah Dan Akhirnya Berpetualang Bersama Dengan Perampok Ini Sesuatu Yang Tragis Akibatnya Apa Tentunya Dia Akan Melakukan Hal-hal Yang Menikatin Soalnya Pastikan Di dalam Kehidupan Akan Setiap Keluarga Kita Orang-orang Itu Akan Bertumbuh Setiap Anggota Keluarga Akan Bertumbuh Dengan Maksimal Mengapa Karena Keberadaan Kita Karena Kita Mengambil Peran Karena Kata-kata Kita Kata-kata Kita Bukan Menghancurkan Meruntuhkan Membakar Masa Depan Kehidupan Tapi Membangun Mengperkuat Erat Akan Kesatuan Kesatian Sehingga Asa Kebersamaan Itu ada Di dalam Sebuah Keluarga Kenapa Saudara Karena Dampak Satu orang Itu akan Berdampak Kepada Yang lain Apa yang Hari ini Sedang menjadi Viral Menunjukkan Sesuatu yang Dampaknya Sangat Mengerikan Itu Sebuah Saya Berdoa Buat Setiap Kita Anak Tuhan Di tempat Ini Bagian Dibada Sebuah Keluarga Jangan Tuntut Orang Lain Belajar Hari Ini Hadir Di Tengah Keluarga Bukan Dengan Cara Pandang Selalu Fokus Dan Melihat Menilai Anggota Keluarga Yang lain Dengan Kacamata Yang Negatif Selalu Melihat Dari Sisi Yang Negatif Tapi Belajar Yifta Seorang Yang Melihat Jiwa Seorang Malawan Hari ini Ambil Peran Kita Kobarkan Karena Kekuatan Pertumbuhan Keberhasilan Satu Anggota Yang lain Akan Berdampak Kepada Kita Demikian Juga Sebaliknya Amin Yang Semakat Beri Tepuk Tangan Yang terbaik Badan Kita Yang kedua Saudara Yang dapat Menghancurkan Akan Merusak Dan Menghancurkan Akan Hubungan Dalam Keluarga Itu adalah Sakit Hati Saudara Alkitab Kita Mencatat Berapa Kehidupan Bagaimana Sebuah Hubungan Keluarga Itu Hancur Karena Di Dalamnya Sakit Hati Itu Dibiarkan Bahkan Dijinkan Untuk Ada Di Dalamnya Nah Sekarang Kita Lihat Daripada Satu Kehidupan Yang Alkitab Cadat Dua Samuel 16 Ayat yang ke 23 Berkata Seperti ini Pada waktu itu Nasihat yang diberikan Ahitofel Adalah sama dengan Petunjuk yang dimintakan Daripada Allah Demikianlah dinilai Setiap nasihat Ahitofel Baik oleh Daud Maupun oleh Absalon Surah firman Tuhan ini Menjelaskan Menggambarkan Tentang seorang Yang bernama Ahitofel Ahitofel Seorang yang memiliki Kehidupan ini Luar biasa Dimana Dikatakan Adalah Sama Dengan Petunjuk Yang dimintakan Daripada Allah Setiap Nasihat Daripada Orang ini Itu Dinilai Sama Seperti Petunjuk Yang dimintakan Daripada Allah Berarti Ini orang Yang luar biasa Perkataannya Nasihat Yang keluar Dari hidupnya Itu dinilai Sama Seperti Petunjuk Yang dimintakan Daripada Allah Berarti ini Orang yang memiliki Hubungan intim Dengan Tuhan Orang yang Pekah Akan suara Tuhan Sehingga dia bisa Menangkap Dan dia sehingga Menyampaikan Akan apa Yang dia dengar Yang Tuhan Gantaki Ini Ahitofel Dan orang ini Dia dikatakan Menjadi penasehat Daripada Raja Daud dan Absalom Di dua era Pemerintahan Raja yang berbeda Dia ditempatkan Sebagai penasehat Dan Nasehatnya Itu Didengarkan Oleh dua Raja ini Daud dan Absalom Nah Seorang Kalau Anda ikuti Kehidupan Ahitofel Ini Hidupnya itu Begitu Tragis Akhir Hidupnya itu Sangat-sangat Mengerikan Karena dia Tidak Dapat Menjagakan Hatinya Coba Lihat Dua Samel 17 Etang 23 Ketika Dilihat Ahitofel Bahwa Nasehatnya Tidak Dipedulikan Dipasangnya Pelanak Ledanya Lalu Berangkatlah Ia ke rumahnya Ke kota Ia mengatur Urusan rumah Tangganya Perhatikan Kemudian Menggantung Diri Demikianlah Ia mati Lalu Dikuburkan Di dalam Kupuran Ayahnya Seorang yang Luar biasa Tapi dia Mati Sangat Tragis Bunuh Diri Dengan Menggantung Diri Ini bukan Sebuah Air Kehidupan Yang Indah Saudara Tapi ini Sebuah Kehidupan Air Kehidupan Begitu Tragis Saudara Menjadi Pertanyaan Buat Kita Kenapa Orang Yang Begitu Luar Biasa Air Hidupnya Kariernya Itu bisa Hancor Begitu Tragis Pasti Ada Sesuatu Peristiwa Apa Yang Pernah Terjadi Dan Dia Alami Di Dalam Kehidupannya Nah Alkitab Mencatat Saudara Coba Lihat Terlebih Dua Samuel 23 34 Dua Samuel 23 34 Firman Berkata Seperti Ini Elifelet Ana Ahas Orang Maaka Eliam Ana Ahitofel Orang Giloh Alkitab Kita Mencatat Eliam Ana Ahitofel Berarti Ahitofel Memiliki Seorang Ana Benama Siapa Eliam Sekarang Lihat Dua Samuel 11 Ayat Yang Ketiga Memperjelas Dikatakan Seperti ini Lalu Daud Menyuruh Orang Bertanya Tentang Perempuan Itu Dan Orang Berkata Itu Adalah Besheba Binti Binti Eliam Istri Uria Orang Het Itu Soalnya Satu Kali Alkitab Itu Mencatat Akan Kesalahan Daripada Seorang Yang bernama Daud Dimulai Seharusnya Dia pada Waktu itu Ada di Medan Peperangan Tapi Hari itu Daud Tidak ada Di medan Pertempuran Yang seharusnya Dia ada Justru Dia ada Di Soto Istananya Dan Dia berjalan-jalan Ketika Dia sebenarnya Berjalan Di atas Soto Istana Dia melihat Seorang Perempuan Yang sedang Mandi Lalu Dia panggil Akan Seseorang Yang bertanya Kepada Orang Itu Siapa Perempuan Itu Nah Orang Itu Berkata Itu Adalah Besheba Binti Eliam Besheba Binti Eliam Itu Artinya Adalah Besheba Itu Anak Daripada Eliam Eliam Itu Anak Daripada Ahitofel Nah Apa Yang Alkitab Sadat Alkitab Berkata Daud Meminta Untuk Perempuan Itu Dibawa Ke Istananya Dan Daud Tidur Dengan Wanita Ini Dan Tidak Berhenti Sampai Disitu Dia Mengikhtiarkan Dengan Sesuatu Yang Begitu Licik Untuk Membunuh Daripada Suami Akan Besheba Uriah Dan Dia Mengambil Akan Besheba Menjadi Istrinya Saudara Besheba Itu Adalah Cucu Daripada Ahitofel Karena Eliam Anak Ahitofel Orang Gilok Itu Eliam Adalah Ayah Daripada Besheba Saudara Tidak Satu Orang Kakek Pun Yang Relat Cucunya Itu Diperlakukan Tindakan Sewana Wana Dari Peristiwa Ini Kita Tau Bahwa Betapa Sakit Hatinya Ahitofel Peristiwa Itu Mengubah Hidup 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 Ahitofel Merasa Dia Dihianati Oleh Daud Yang Dia Percaya Yang Dia Kasihi Dan Dia Begitu Membenci Daud Sekalipun Daud Itu Akhirnya Menjadi Bagian Daripada Keluarganya Karena Besheba Cucunya Menjadi Istri Daripada Daud Saudara Biasanya Orang Yang Paling Dekat Dalam Kehidupan Kita Itu Bisa Menimbulkan Luka Yang Dalam Dan Menyakitkan Karena Orang Yang Paling Dekat Dalam Hidup Kita Yang Melih Ruang Akses Paling Lebar Dalam Hati Kita Untuk Masuk Menabur Sesuatu Dalam Hati Kita Tapi Peristiwa Ini Kisah Ini Mengajar Kita Bahwa Dosa Perjinan Itu Akan Menyeret Masuk Dosa Dosa Berikutnya Saudara Peristiwa Ini Begitu Menyakitkan Bagi Aito Dia Sangat Tersinggung Dia Menyimpan Sakit Hati Amaranya Setelah Dendamnya Kepada Daud Mungkin Ketika Orang Melihat Dan Membaca Merenungkan Kisah Orang Bisa Berkata Wajar Manusia Apa Yang Sedang Terjadi Dalam Kehidupan Aito Dia Marah Dia Dendam Tapi Kita Bisa Belajar Satu Menyimpan Dendam Sakit Hati Itu Bukanlah Sebuah Solusi Dari Masalah Apapun Juga Kehidupan Akhir Kehidupan Trakis Aito Fel Itu Menjadi Bukti Orang Menyimpan Dendam Orang Menyimpan Sakit Hati Kepaitan Tidak Pernah Bisa Membangun Menjalani Kehidupan Dengan Sehat Dan Mengalami Kebahagiaan Di hatinya Karena Akar Daripada Sakit Hati Akar Daripada Pait Hati Membuat Hati Seseorang Akan Cemar Amarah Kebencian Sedih Mengasihi Diri Sendiri Itu Akan Bercampur Adu Dendam Itu Akan Ngoyak Memenuhi Akan Hati Pikirannya Soalnya Kita Bisa Belajari Kehidupan Akan Aito Fel Menyimpan Luka Dimana Dia Tidak Pernah Memberes Membuat Dia Melakukan Hal-hal Yang Sangat Mengerikan Pada Saat Kesempatan Itu Ada Dan Alkitab Mencatat Kesempatan Itu Muncul Ketika Dia Berjumpa Dengan Seorang Yang Bernama Absalon Siapa Absalon Alkitab Mencatat Absalon Adalah Anak Daripada Daud Absalon Satu Kali Dia Dikecewakan Oleh Amnon Sadaranya Karena Amnon Memperkosa Adik Yang Bernama Tamar Dan Dia Merencankan Sebuah Siasat Dia Bunuh Akan Amnon Memakai Akan Tangan Orang Lain Dan Dia Lari Kepada Raja Gesur Sampai Berapa Waktu Akhirnya Daud Amarahnya Mulai Reda Dan Rindu Untuk Anak Ini Kembali Tapi Ketika Absalon Kembali Dia Pulang Ke Jerusalem Dia Tidak Diterima Oleh Daud Daud Berkata Anak Ini Biar Pulang Tapi Jangan Berjumpa Dengan Aku Absalon Ketika Dia Ada Di Gesur Dia Rindu Akan Sentuhan Kasih Daripada Bapak Daripada Orang Tua Tetapi Ketika Dia Berpulang Dengan Semua Pengharapan Dia Tidak Mengalami Sentuhan Justru Apa Yang Dia Lihat Dia Alami Membangkitkan Lukanya Amaranya Yang Akhirnya Menjadi Sebuah Dendam Dan Dia Merencanakan Sebuah Siasat Dan Dia Berjumpa Dan Seorang Yang Bernama Aitovel Mereka Merencanakan Sebuah Siasat Yang Begitu Sangat Mengerikan Bukan Hanya Mereka Yang Menghancurkan Daud Menginginkan Nyawanya Tapi Mereka Merencanakan Sesuatu Menghantuk Menghancurkan Sampai Ke Harga Daud Daud Mereka Merencanakan Di atas Soto Istana Untuk Gundi-gundi Daud Tiduri Di hadapan Seluruh Rakyat Israel Begitu Mengerikan Ketika Sakit Hati Itu Tidak Terselesaikan Dimulai Itu Merusak Hubungan Tapi Kita Melahirkan Hal-hal Yang Mengerikan Yang Berakibat Tragisnya Sebuah Kehidupan Surah Apapun Yang Pernah Terjadi Maka Tidak Ada Cara Lain Untuk Menyelesaikan Untuk Pemulihan Dihadirkan Pengampunan Ahit Tovel Absalon Gagal Untuk Melepaskan Sebuah Pengampunan Tapi Hari ini Saya Percaya Ketika Tuhan Berbicara Kepada Kita Melalui Kebenaran Firman Tuhan Tuhan Itu Sedang Rindu Melihat Sebuah Keluarga Hubungan Dari Setiap Anggota Keluarga Itu Dipulihkan Amin Ya Nah Saudara Kita Akan Lihat Yang Ketiga Apa Yang Dapat Menghancurkan Yang Ketiga Daripada Sebuah Hubungan Dalam Keluarga Yaitu Orang Tua Yang Pilih Kasih Kita Lihat Kejadian 27 Ayat Yang 36 Kata Asal Bukankah Tepat Namanya Yaakob Karena Ia Telah Dua Kali Menipu Aku Hak Keselunganku Telah Dirampasnya Dan Sekarang Dirampasnya Pula Berkat Untukku Lalu Katanya Apakah Bapak Tidak Mempunyai Berkat Lain Bagiku Sekarang Kita Lompat Et 41 Nanti Anda Baca Sarak Utuh Di rumah Asal Menaruh Dendam Kepada Yaakob Karena Berkat Yang Telah Diberikan Oleh Ayahnya Kepadanya Lalu Ya Berkata Kepada Dirinya Sendiri Hari Hari Berkabung Karena Kematian Ayahku Itu Tidak Akan Lama Lagi Pada Waktu Itulah Yaakob Adikku Akanku Bunuh Sonara Ayah 36 Menjelaskan Asal Itu Menaruh Dendam Kepada Yaakob Adiknya Bahkan Asal Sudah Menaruh Menyiapkan Sebuah Rencana Untuk Membunuh Yaakob Kenapa Asal Itu Dendam Kepada Adiknya Karena Dia Sudah Ditipu Oleh Yaakob Yang Adiknya Sampai Dua Kali Yaakob Itu Mengambil Hak Kesulungannya Kemudian Mengambil Berkat Yang Seharusnya Menjadi Dimiliknya Itu Berkat Kesulungan Sudah Sudah Hal Yang Menarik Sekali Anda Baca Secara Utuh Alkitab Kita Menjelaskan Dendam Asal Perselisihan Antara Asal Dan Yaakob Yang Adik Ini Terjadi Sebenarnya Merupakan Dampak Dari Cara Mendidik Orang Tua Mereka Yaitu Isa Dan Ripka Yang Salah Kasih Sayang Daripada Kedua Orang Tua Yang Diberikan Kepada Esau Dan Yaakob Itu Berbeda Beda Alkitab Kita Mencadar Berikan Penekanan Isa Lebih Mengasih Esau Sedangkan Ripka Lebih Mengasih Yaakob Akibatnya Apa Ripka Mengasih Yaakob Yang Lebih Daripada Esau Dengan Dia Menyuruh Yaakob Mengambil Berkat Yang Seharusnya Milik Daripada Esau Bahkan Ripka Yang Mengajarkan Yaakob Cara Untuk Mendapatkan Berkat Tersebut Dengan Menipu Akan Ayahnya Yang Merupakan Suaminya Sendiri Saudara Anak Itu Merupakan Berkat Yang Tuhan Percayakan Dalam Kehidupan Keluarga Anak Yang Harus Kita Jaga Kita Rawat Kita Pelihara Kita Didik Dalam Kebenaran Dalam Kasih Bukan Kita Menaruh Menabur Benih Nilai Yang Menghancurkan Karena Akibat Daripada Cara Didik Yang Salah Tuhan Itu Ingin Setiap Generasi Dititipkan Dalam Kehidupan Kita Untuk Mereka Bertumbuh Menjadi Anak Generasi Yang Memuliakan Tuhan Menjadi Berkat Di dalam Kehidupan Kita Keluarga Maupun Orang Lain Tapi Kita Lihat Hari Hari Ini Apa Yang Terjadi Banyak Anak Anak Luka Hatinya Seperti Yang Dialami Oleh Esau Dekanakan Orang Tua Mereka Salah Dalam Mendidih Mereka Salah Karena Memberikan Kasih Yang Berbeda Beda Setiap Anak Itu Unik Setiap Anak Itu Bukan Hanya Unik Tapi Dalam Kehidupan Setiap Anak Ada Kasih Karun Yang Tuhan Letakkan Dalam Kehidupan Mereka Itu Sebabnya Saudara Kita Tidak Bisa Membedakan Anak Anak Kita Dalam Hal Kita Mengasih Mereka Hanya Berdasarkan Porsi Kelebihan Mereka Setiap Mereka Memiliki Kelemahan Tapi Ada Kasih Karun Unik Yang Tuhan Taruh Dalam Hidup Mereka Karena Tuhan Menenun Mereka Sehari Mereka Masih Dalam Kandungan Akan Ibunya Saudara Tuhan Itu Ingin Kita Itu Belajar Menjadi Orang Tua Yang Hari Ini Mengambil Peran Seperti Yang Tuhan Inginkan Dimana Dua Menjadi Satu Orang Tua Itu Harus Pakat Dimulai Adanya Kesepakatan Untuk Bersama Sama Menerapkan Aturan Di Dalam Mendidik Akan Keluarga Anak Anak Itu Sebabnya Kenapa Tuhan Ingin Anda Bersama Dengan Istri Anda Suami Anda Bertumbuh Bersama Sama Supaya Anda Menjadi Pasangan Yang Sepadan Sepakat Karena Itu Akan Berdampak Dalam Cara Pandang Kita Cara Kita Menyikapi Cara Kita Membangun Kehidupan Cara Kita Merawat Mendidik Anak-anak Saudara Mari Ini Waktunya Untuk Kita Melihat Bulan Ini Temanya Membangun Misbah Dalam Keluarga Membangun Misbah Di keluarga Jangan Lewatkan Bulan Ini Hanya Sekedar Menjadi Bulan Keluarga Tanpa Sesuatu Yang Akan Kita Lakukan Surah Pemulihan Itu Apa Pengampunan Itu Bukan Hanya Akan Menghadirkan Pemulihan Pengampunan Itu Akan Mengubah Masa Depan Hari Ini Dimulai Setiap Kita Hari Ini Melepaskan Sebuah Pengampunan Pemulihan Tidak Tidak Pernah Terjadi Tanpa Adanya Sebuah Pengampunan Bukankah Yesus Itu Sudah Mengampuni Kita Pengampunan Itu Akan Menghadirkan Pemulihan Dan Akan Mengubah Sebuah Kehidupan Kedepan Saudara Ketika Abraham Lincoln Dia terpilih Diangkat Menjadi Presiden Amerika Serikat Dia mengangkat Akan William Seward Lawan Politiknya Sebagai Menteri Sekretaris Negara Dan Keputusannya Itu Mengenyakkan Mengentak Karena Begitu Banyak Orang Bukannya Lawan Politiknya Tetapi Juga Rekan Rekanya Mereka Berkata Kenapa Kamu Lakukan Ini Bukankah William Seward Dia selalu Menyerang Engkau Berkata Kata Negatif Bukankah Dia Lakukan Hal-hal Untuk Menyakiti Akan Hatimu Untuk Menghancurkan Kariermu Tapi Sejarah Mencatat William Seward Menjadi Salah Satu Menteri Setia Yang Paling Dipercaya Oleh Abraham Lincoln Di Masa Kepemimpinannya Sebagai Presiden Amerika Serikat Pengampunan Itu Bukan Hanya Memulihkan Tapi Pengampunan Mengubah Kehidupan Masa Depan Yang Jauh Lebih Baik Dan Tuhan Ingin Berkatnya Rencananya Masa Depan Yang Indah Itu Dalam Kehidupan Anda Dan Keluarga Anda Amin Berita Terima Tuhan Tuhan Tuhan